Memusyai Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau UHAMKA Gunawan Surya Putro resmi melantik adik hikmat sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA masa jabatan 2023-2027. Berlangsung di Aula Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, prosesi pelantikan adik hikmat sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA masa jabatan 2023-2027 berlangsung secara hikmat. Sejumlah jajaran petinggi UHAMKA menghadiri pelantikan itu diantaranya Rektor UHAMKA Gunawan Surya Putro, Nisia Kumala Wakil Rektor 1 UHAMKA, Desvian Bandar Shah Wakil Rektor 2 UHAMKA, Nani Solihati Wakil Rektor 3 UHAMKA, Muhammad Dwi Wakil Rektor 4 UHAMKA, serta para tamu undangan dari Unsur Sivitas Akademika Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Prosesi pelantikan Direktur Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA masa jabatan 2023-2027 dilakukan secara simbolis dengan membacakan ikrar sumpah jabatan, dilanjutkan dengan penanda tanganan keputusan pelantikan. Usai melantik Direktur Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, Rektor UHAMKA Gunawan Surya Putro mengatakan ada beberapa tantangan ke depan yang harus dilakukan adik hikmat untuk kemajuan kualitas Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Jadi tantangan Direktur Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA ke depan, satu, peningkatan kualitas program studi melalui peningkatan agritasi. Jadi yang baik menjadi baik sekali, baik sekali menjadi unggul, bahkan kita berusaha yang baik bisa jadi unggul. Kenapa ini menjadi tantangan? Karena kualitas program studi yang ditandai dengan agritasi itu sebetulnya kata kuncinya ada di kualitas dosennya, kualitas dan produktivitas dosen. Jadi Direktur harus memberikan dorongan kuat, motivasi kepada para dosen untuk produktif, tidak hanya produktif inovasi dalam bidang pendidikan pengajaran, tapi juga pada bidang riset dan publikasi. Sementara itu Direktur Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, AD Hikmat mengungkapkan rasa syukur atas pelantikan yang sudah dilaluinya. AD mengatakan Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA akan terus melakukan peningkatan kualitas. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, hari ini saya dilantik oleh Pak Rektor. Ini merupakan amanah untuk kedua kalinya di Sekolah Pasca Sarjana ini. Tentunya ada beberapa hal yang sudah kami capai, tetapi memang ada yang harus dicarikan lagi terobosan-terobosan, sehingga nanti tantangan dari Pak Rektor tadi itu memang harus terjawab. Pertama, memang ini sudah diprogramkan oleh Sekolah Pasca Sarjana ini, yaitu adalah pembukaan prodi baru yang terkait dengan pengembangan mutu Sekolah Pasca Sarjana, karena yang namanya Pasca Sarjana itu selain S2 harus ada S3. Selama ini kan masih ada satu. Sudah direncanakan, sudah diprogramkan, ada satu yang sekarang ini akreditasinya A, nah ini pertama keunggul, nanti sambil berjalan akan dicoba untuk membuka program studi S3 MAP. Dan yang lainnya adalah kenaikan peringkat, yang tadinya baik sekali keunggul, dan yang akreditasi lama harus ke peringkat akreditasi yang baru, yaitu adalah minimal baik sekali. Ada sembilan prodi, sepuluh prodi S2 itu paling tidak akreditasinya baik sekali, dan ditingkatkan untuk unggul. Yang lainnya adalah selain pembukaan S3 itu ada terobosan pembukaan S2 baru, selama ini yang sudah dipersiapkan itu adalah selain parmasi kemarin, Alhamdulillah sudah berhasil, yaitu adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sekarang sedang menunggu di visitasi untuk keluar izin operasionalnya itu. Trio Prasetyo Kohar Arizgi memberitakan dari Jakarta.